Sedikit mengingat-ingat ini lagi, nosel ya, karena kita basicnya di nosel main. Oh siap, patroli juga biasanya. Patroli juga, jadi sekarang kita akan patah. Balai Taman Nasional Sebangau atau Balai TNS berkolaborasi dengan Burneo Nature Foundation Indonesia, menyelenggarakan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Pelatihan itu ditujukan kepada Masyarakat Peduli Api atau MPA Binaan BTNS. Kegiatan dilangsungkan selama dua hari, yakni 9 dan 10 September di kantor Balai TNS Palangkaraya. Ada 54 orang peserta dari MPA, dari desa atau kelurahan yang ada di sekitar TNS. Mereka diberikan materi mengenai peraturan perundang-undangan terkait karhutlah dan tata cara penggunaan sarana dan prasarana. Selain itu, mereka juga dibekali teknik pemadaman dan teknik berkoordinasi selama di lapangan. Pelatihan ini menjadi momen yang tepat untuk mengasah kemampuan, agar jika terjadi musim kemarau panjang, masyarakat sudah tahu bagaimana harus bertindak. Ada tiga komponen penting dalam upaya pencegahan karhutlah, yaitu pengendalian kegiatan manusia, pengendalian bahan bakar, dan pengendalian sumber api. Di hari kedua, peserta pelatihan diasah kemampuan dalam mendeteksi terjadinya kebakaran sampai teknis dalam melakukan tindakan. Pelatihan ini dipandu oleh Yunus Abdurrahim Senen, yang kesehariannya menjabat sebagai Kepala Brikdal Karhut Daerah Operasi Kasongan. Marlina Cica, anggota MPA Marang yang turut serta dalam latihan itu mengaku sangat senang. Perempuan tangguh itu sudah empat kali mengikuti latihan. Menambah lagi ilmu, karena di lapangannya kita kadang-kadang lupa dengan cara ini. Jadi kayaknya kalau untuk pelatihan, ya seperti inilah yang kami minta dari MPA itu, kalau ada pelatihan satu tahun dua kalilah. Sedikit mengingat-ingat ini lagi, nosel ya, karena kita basicnya di nosel men. Oh siap, patroli juga biasanya? Patroli juga, jadi sekarang kita patroli mandiri, yang dibeli sama BPBD dengan Binas Kutaran. Latihan yang diikuti kali ini untuk mengasah kembali naluri memadamkan api ketika di lapangan. Sementara itu, BNF Indonesia selalu bersinergi dengan balai TNS dalam pencegahan karhutlah. Sebenarnya MPA dan TSAK ini kan adalah masyarakat yang memang sudah dilatih. Cuma karena beberapa tahun ini sudah berkurang, karena memang kemarau memang hampir tidak ada di beberapa tahun belakang. Jadi kita tingkatkan lagi kemampuan mereka dalam menghadapi ketika di lapangan. Bentuk dukungan itu mulai dari operasional sampai mempersiapkan sarana dan prasarana. Dari Palangkaraya, Kaltengpos melaporkan. Terima kasih telah menonton!